Hai, selamat datang kembali dan saatnya untuk Q&A Sekolah Tinggimu Statistik, Parpura. Jadi, seperti yang aku janjiin kemarin-kemarin, kalau di 2018 aku bakalan kembali bikin video seputar Sekolah Tinggimu Statistik. Nah, sebelum kita masuk ke gimana cara masuk SIS, sebelum kita masuk ke sosialisasi tentang apa itu SIS, kemarin aku juga udah janji bakal ngejawabin beberapa pertanyaan dari teman-teman yang berkaitan dengan Sekolah Tinggimu Statistik. Jadi, beberapa pertanyaan ini aku ambil dari komen-komen di Youtube channel aku dan juga dari Instagram. Jadi, langsung aja kita mulai. Yang pertama dari delvira.andrianhi. Dia nanya, bang mau nanya materi matematika yang perlu dimantepin biar lulus di SIS apa bang? Terima kasih bang. Oke, kalau untuk WSM Habsatu matematikanya itu perlu dimantepin semua materi tentang apapun yang kalian dapetin di SMA, tapi kayaknya paling sering keluar si matdas atau matdasar. Kayak akar-akar, pangkat, terus logaritma. Pokoknya kayaknya itu sih yang sering keluar. Tapi tergantung juga sih, tergantung akatan soal-soal yang kumal itu biasanya variasi. Tapi, kalau dari aku aku saran ini buat kalian belajar tentang matematika dasar kayak itu. Tidak aku bilang, akar pangkat, logaritma. Terus kayak statistik juga ada sih, sedikit-sedikit keluar. Pokoknya seluruh materi apapun yang berkaitan dengan kompani dari SMA, pokoknya itu yang keluar. Paling sering adalah matematika dasar. Itu pertanyaan pertama. Next, pertanyaan kedua. Dari Noviani, ini dari channel aku Noviani. Dia nanya, kamu mau nanya kalau daftar di STIS itu fisik sangat berpengaruh atau nggak sih, Kak? Tolong jawab ya apa sih? Oke. Di STIS itu fisik nggak berpengaruh sih sebenarnya. Mau kalian badannya ideal, mau badan kalian kurus, mau badan kalian gemuk, mau kalian tinggi, mau kalian cebol. Itu nggak pengaruh sama sekali. Tapi yang berpengaruh adalah kesehatan diri kalian. Makanya itu salah satu tahapan di STIS itu kan ada dengan kesehatan. Nah, di situ yang berpengaruh sih. Terkait dengan kesehatan diri kalian itu, itu yang sangat berpengaruh. Kalau misalnya untuk fisik kayak berat badan, tinggi badan, kayaknya nggak pengaruh sih di STIS. Emang nggak pengaruh sih di STIS? Dulu waktu langkah tengah tuh, ya selama dia sehat, ya sebenarnya rohani. Bisa lurus. Nggak mikirin tinggi badan berapa, berat badan berapa. Jadi, berat badan tinggi badan atas cara fisik. Bentuk badan kalian tidak akan berpengaruh. Terkait dengan lurus atau tidak ada masuk STIS. Pernah yang ketiga. Dari risik otak yang ruska untuk ujian masuk STIS 2018-2019, masih melalui web PansalNASDULIA sama kayak tahun 2017-2018. Sepertinya sih masih sama. Karena mulai tahun lalu kan berlaku kalau seburuk sekolah tinggi, atau berguruan tinggi kedinasan itu wajib buat ngedaftar dulu ke PansalNAS kan. Jadi, lewat satu pintu dulu, kira-kira kalian mau masuk PTK yang mana. Biar tidak terjadi double peserta gitu loh. Jadi, peraturan terbaru kemarin itu, satu orang calon mahasiswa PTK hanya boleh mendaftar di satu perguruan tinggi di STS. Kalau misalnya daftar 2, otomatis langsung di diskolikasi. Jadi, kayaknya sih masih sama. Masih masuk lewat web PansalNASDULIA. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Utami Rahman Dila, Udah melukakan nilai rapor semester 5-nya berapa. Gak tau, udah lupa. Itu 2010 dan udah sangat lama sekali 7 tahun yang lalu, dan aku gak tau nilai rapor semester 5-nya berapa. Yang jelas, Seluruh mahasiswa STIS yang sudah masuk sekolah tinggi musatistik, pasti nilai minimal matematika dan bahasa Inggrisnya itu adalah 7.0 atau 70. Kalau skala 100, 7.0 untuk skala 10. Next, dari Fredi ke Ahmad. Sekarang materi tesnya apa aja? Tes tahap 1 materinya matematika bahasa Inggris. Terus 1 tahun aku juga ada yang memenuh tahuan umum. Terus, tes tahap 2-nya adalah, Dulu tahap 2 tahun aku psikotest. Tapi tahun sekarang ke TKD, Ketes kemampuan dasar, Sebagai tipe ganti dari tes 50 tahun umum di tahap 1. Udah itu loh. Terus, yang selanjutnya, Dari Antinur Menudir Zipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kakak, Warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya dong tips lolos tahap kesehatan STIS? Terima kasih sebelumnya kakak. Udah pernah nonton video tips and trick buat lolos tes kesehatan? Coba nonton dulu kalau saya masih belum jelas. Bertanya kesehatan yang jelas, Ya kalian istirahat yang cukup sebelum tes kesehatan, Makan makanan yang cukup, Orang ada teratur minimal seminggu, Biar nanti hasilitas kesehatannya bisa maksimal. Tidur yang cukup sebelum tes. Terus dari Atika Rahim, Apa penyebab atau alasan biasanya STIS itu di drop out? Oke, ini pertanyaannya berarti sudah masuk ke lingkup STIS-nya. Apa yang menyebabkan seseorang bisa drop out? Itu yang pertama, Karena mata gula intinya tidak C, Atau kurang dari C. Karena kan untuk semester 1, semester 2 itu ada yang namanya season drop out. Jadi begitu, Misalnya ada mata kuliah inti yang tidak C, Maka mahasiswa itu harus di drop out di semester 1. Begitu pun semester 2. Semester 2 mengenai semester 3, Kalau misalnya mata kuliah intinya itu tidak C, Maka juga pasti drop out. Terus, Di semester 3-4 itu, IP-nya digabung di semester 3-4 kan, Jadi hasilnya keluar di semester 4. Nah, Itu juga sama sih, Kalau misalnya mata kuliah intinya tidak C, Bukan di drop out, Tapi diberi kesempatan sekali lagi, Buat mulai di semester 3, Lanjut ke semester 4-an. Maksimal kuliah intinya sehingga 5 tahun. Jadi, Kalau misalnya, Masih gagal lagi, Mata kuliah intinya kurang dapat nilai C, Maka diberi kesempatan untuk mengulang setahun lagi. Nah, Terus, Kalau misalnya sudah ngulang, Terus, Mata kuliah intinya tidak C lagi, Maka, Kesempatan buat sekolah di SIS, Sudah hilang, Karena maksimal 5 tahun. Jadi, Kita pasti drop out. Nah, Terus, Mata kuliah intinya apa aja, Entar kalau misalnya kalian masuk ke SIS, Atau mungkin aku bikin part sendiri kalian, Tentang menjelasin, Tentang SIS, Cuma tips and trick, Terus, Gimana sih perkuliah di sana, Mungkin, Bisa jadi masukan sih, Buat video-video saja. Tidak rasanya. Itu yang pertama kan, Alasannya karena, Bisa jadi, Mata kuliah intinya tidak C, Atau, Semua mata kuliah intinya bagus nih C, Tapi, Nilai IP nya itu, Kalau gak salah dibawah, 2,5, Kalau gak salah. Jadi, Minimal IP itu 2,5. Buat teman-teman SIS, Kalau misalnya salah, Tolong dikoreksi di kolom komennya. Kalau gak salah, Waktan saya itu, Minimal IP itu 2,5. Jadi, Walaupun kata kuliah intinya lolos, Semua-semuanya lolos, Tapi ketika dilihat, Nilai index prestasinya kurang dari 2,5, Maka dia tetap akan di drop out seperti itu. Jadi, Ada batasan nilai IP juga sih, Buat mahasiswa SIS. Kalau gak salah, 2,5. Ini kalau misalnya teman-teman SIS, Ada yang nonton, Tulis komen kalian di kolom komen, Siapa tau misalnya apa salah, Tolong kita koreksi salah satu. Terima kasih. Itu tadi pertanyaan, Kesekian. Terus, Selanjutnya adalah, Masa integrasi pendidikan kampus, Nah terus, Kalau yang zaman sekarang, Aku gak tau, Istilahnya apa. Tapi sama-sama sih, Sama-sama sih, Sama-sama, Inggrisnya kayak, Pengenalan kampus di awal gitu. Ospeknya gimana? Ospeknya, Kalau misalnya kalian gak yakin bahwa, Peguruan tinggi pendidikan itu, Ospeknya, Semacam kayak, Ada bentuk fisik, Atau mungkin, Kemilitaran, Kalau misalnya di SIS, Sampai tahun terakhir kemarin, Untuk masa integrasinya, Tidak ada kegiatan, Fisik yang berdiri yang sama sekali, Jadi sebetulnya kayak, Ya pengenalan kampus, Pengenalan UKM, Sekolahnya gimana, Jurusannya gimana, Lebih disitu sih, Untuk, Untuk, Ospeknya, Jadi kalian gak perlu khawatir, Misalnya kalian bakalan disuruh bawa aneh-aneh, Kayaknya mulai tonton sekarang, Udah gak ada sih, Tapi zaman aku masih kena, Tapi tonton sekarang, Misalnya disuruh bawa, Hal-hal yang aneh-aneh, Kayaknya, Udah gak terlalu sih, Kayak, Terakhir itu gak salah ditangun aku, Atau setahun dibawa aku, Setelah itu, Dan gak pernah lagi, Misalnya kayak pakai atribut yang aneh-aneh, Bawa yang aneh-aneh dengan mereka, Jadi, Ya, Mengenalan kampus, SIS itu gimana, Terus budaya gimana, Terus UKM-M-M-nya apa-apa aja, Gitu sih sih, Masa integrasinya, Terus pertanyaan selanjutnya, Aulian, Ulu Siva, Kamu sudah 16 tahun, Boleh, Boleh, Selama kalian sudah lulus SMA dulu, Walaupun umur kalian 16 tahun, Tapi kalian sudah lulus SMA, Tahun ini, Ya boleh, Yang jelas, Umur kalian itu, Tidak boleh, Kalau gak salah sih, Masalah usianya adalah, 22 tahun per Oktober 2018, Jadi, Kalau misalnya, Usia kalian, Kurang dari 22 tahun, Per Oktober 2018 nanti, Terus kalian juga sudah lulus SMA, Berarti, Kalian sudah bisa, Masuk krisis, Jadi, Kalau usia 16 tahun, Ya boleh-boleh aja, Asalkan, Udah lulus SMA. Next, Dari Fitri Dian, Berkiri, Boleh gak gak, Kalau kalian, Misalkan, Yang kurang mulainya, Tapi bahasa Inggris, Dan 2 tahun, Mulainya besar, Apakah tetap lulus, Bisa jadi tetap lulus, Bisa jadi gak lulus, Jadi, Ada bobot masing-masing gitu loh, Kalau misalnya, Berapa-bobotnya, Berapa-bobotnya, Bahasa Inggris berapa, Nah, Bobotnya berapa-berapa aja, Coba kalian nonton video yang, Fitri Sentri Tancap, Ya, Coba kalian nonton, Kalau misalnya, Kalian udah nonton, Yang lupa like, Comment, Dan share ke temen-temen kalian, Kalian ada yang mau masuk SIS, Dan, Tonton video yang kemarin, Terima kasih, Dari Ani Royani, Karena aku lulus SMA tahun ini, Mas, Amin, Untuk ujiannya kapan ya, Trims, Untuk ujiannya kapan, Kalau misalnya pengacu tahun lalu, Itu pendaftarannya, Kalau gak salah, Salah bulan Maret, Kalau gak salah, Dari tanggal 9 sampai tanggal 30 Maret, 2017, Kalau yang tahun lalu, Kemungkinan sama, Tahun ini juga, Di bulan Maret 2018, Ujiannya kapan, Kemarin itu, Kalau gak salah, Bulan Mei 2017, Kalau misalnya sama, Berarti asumsinya, Tahun ini, Ujian kesan satunya juga, Bulan Mei 2018, Mas, Oke next, Terkanya selanjutnya, Dari Siti Masuka, Kak, Masuk SIS itu, Apa boleh jika matanya minus? Boleh, Kalau misalnya terkait, Yang gak boleh adalah, Buta warna, Jadi buta warna gak boleh, Kalau misalnya masuk SIS, Tapi kalau mata, Kalian misalnya normal, Atau minus, Atau plus, Selama kalian gak buta warna, Boleh-boleh aja aku masuk SIS, Semisal ya, Nah kemarin, Pas lagi SMA, Gak, Minus sih matanya, Tapi begitu masuk berpunyai SIS, Langsung minus, Dan silinder, Dan ada juga beberapa temen saya, Yang emang udah pake kacamata, Jadi, Mau minus, Mau plus gak masalah, Selama kalian gak buta warna, Next, Selanjutnya, Dari Programming, IMB, Tak sebenernya, Itu perlu gak sih, Tergantung dari, Tiba di masing-masing ya, Kalau misalnya, Kalian merasa, Bisa belajar sendiri, Di rumah, Misalnya dari, Ujian, Ujian nasional, Atau mungkin dari, Soal-soal, Soal, Soal, Dari manapun, Selama, Selama kalian bisa belajar sendiri, Sebenernya gak perlu, Tapi kalau misalnya, Kalian merasa, Kalian punya bimbingan belajar, Buat masuk SIS, Ya, Silahkan tanya sih gak apa-apa, Jadi, Tergantung dari diri kalian masing-masing sih, Kalau misalnya, Bimbel ini perlu gak sih, Ya, Kalian coba berencermin ke diri kalian kemaren, Pas, Kalian bujian nasional, Kira-kira kan sistem belajar yang kemana, Dan menurut kalian, Pada saat kalian melaksanakan bujian nasional kemaren, Dengan sistem belajar kalian kemaren gitu, Kira-kira hasilnya bisa maksimal atau gak, Kalian puas atau gak gitu, Kalau misalnya, Ternyata dari sistem belajar kalian kemaren kurang, Untuk di UN, Ya udah, Kalian coba terapkan, Sistem yang berbeda, Untuk, Masuk ke, SIS, Jadi ya, Tergantung masing-masing, Bimbel perlu atur, Oke next, Dari Fat to Black, Kata temen gue yang kuliah di SIS, Bilang, Jangan masuk ke SIS, Gaginya dikit, Kuliahnya susah, Sanggahan atau komenternya bang? Hmm, Oke, Jadi disini ada dua statement kan, Yang pertama, Kata temennya dia adalah gaginya dikit, Dan kuliahnya susah, Sedikit dan susah itu adalah subjektif, Jadi tergantung dari masing-masing orang, Kalau misalnya temen kamu merasa gaginya dikit, Bisa aja menurut aku, Gaginya cukup atau mungkin berlebihan gitu kan, Nah, Kata temen kamu kuliahnya susah, Bisa aja menurut aku, Atau temen-temen yang lain kuliahnya, Biasa-biasa aja, Atau kuliahnya gampang banget, Jadi sedikit dan susah menurut kamu itu subjektif, Jadi aku gak bisa, Beri komentar atau sanggahan, Paling komentar aku ya, Menurut aku kejadian cukup, Dan kuliahnya juga cukup, Cepertan, Cukup gampang, Dan cukup susah, Itu sih, Oke, Selanjutnya dari, Dulu, Bila ikatan dinasnya, Penjangan ikatan dinasnya, Itu sebesar 1 juta rupiah, Terus kalau awal masuk SIS, Ada aja yang harus dikeluarkan, Buat beli pd yang atribut dan lain-lain gak kak? Besarnya berapa? Ada, Jadi, Ketika kalian lolos SIS, Terus ke daftar ulang nih, Pada saat datar ulang itu, Kalian wajib buat bayar semacam administrasi masuk, Itu sebesar, Waktu, Tahun kemarin, Aku dapat info dari adik tingkat, Itu, Besarannya sebesar 1 juta 500 ribu rupiah, 1 juta 500 ribu rupiah, Kalian cuma bayar di awal, Setelahnya kalian udah gak ada bayar-bayaran lagi, Selama ketabuknya disana, Yaitu sebenarnya dipakai kembali, Buat keperluan kalian, Seperti kayak, Baju, PDA, Atribut, Buat jualan raga, Dan lain-lain yang diperlukan selama kuliah di SIS, Jadi, Cukup bayar di awal, Pada saat datar ulang 1 juta 500 ribu rupiah, Selama 4 tahun kalian kuliah, Gak ada lagi biaya yang akan dikeluarkan, Malah kalian dapat perbulannya 1 juta ini, Selanjutnya, Dari Siti Mas Ruka lagi, Kata otaknya judul materi MMK dan bahasa Inggris yang dibunyikan itu tentang apa-apa saja? Oh, judul MMK, Oh, Matematika mungkin MPK, Kalau Matematika materinya kayak yang udah di awal tadi, Sepuntar Matematika dasar sih, Kayak akar mangkat, Atau daripada lain-lain, Kalau bahasa Inggris, Biasanya, Banyaknya kayak vocet, grammar, Terus ada readingnya juga, Ya, Intinya gitu, Kayak yang ada di buku-buku, Gua SMSIS, Belajar dari situ, Next, Dari saat ini, Kalian berliati, Kak kalau di USIS itu, Misalkan kita terus ke USMSIS, Terus kan ada yang dari luar kota Jakarta, Nah, Waktu pas mau berangkat ke Jakartanya, Itu dibiayai atau biaya sendiri, Terima kasih Kak. Nah, Kalau misalnya kalian tes, Kalau kalian tes kan berarti kalian pilih provinsi terdekat, Nah, Itu biaya sendiri, Terus psikotest juga, Tes pesatan juga, Nah, Ketika kalian sudah berhasil melewati 4 tes USMSIS, Yang kayak tahun lalu, Dan kalian sudah dinyatakan sebagai mahasisISISIS, Ketika berangkat ke Jakartanya, Ya, Biaya sendiri sih, Jadi tidak dibiayai sampai SIS, Jadi, Seperti itu. Next dari Setia Ayu, Waktu tes tahap 1, Ada sistem nilai mati? Enggak. Di USGS ada tes lainnya enggak sih Kak? Makanya disini ada 2 pertanyaannya, Yang pertama, Tes tahap 1, Ada sistem nilai mati? Enggak. Di USM tahap 1 itu, Ada nilai benar, Nilai salah, Dan tidak menjawab, Kalau nilai benar, Kalau gak salah, Plus 3, Tidak menjawab, Itu 0, Salah itu minus 1, Masalahnya gitu nilainya. Kalian saya masih belum yakin, Coba kalian nonton video aku yang tes tahap 1, Kalau udah nonton, Jangan lupa like, Comment dan subscribe, Terus share dengan teman-teman kalian. Terima kasih. Oke. Pertanyaan kedua, Di SIS ada tes larinya enggak sih? Enggak ada. Di SIS enggak ada tes larinya kok. Next dari April Yangun, Kak waktu tes tahap 1 bahasa Inggris, Soalnya kebanyakan grammar, Atau soal-soal cerita, Mohon dijawab ya Kak. Kebanyakan grammar, Vocab, Soal-soal cerita, Kayak yang ini juga ada. Jadi, Selalu belajar. Next dari Icesara, Baru menunggu video, Ngikutin sampai tahap 2 aja, Kirain gak ada tahap 3 sama 4 telat sih Kak. Oh iya, Kemarin, Aku sempet telat sih, Aku baru nge-upload video yang tes tahap 3, Dalaman itu bulan Agustus, Sementara ujian itu bulan Juli, Kalau gak salah sih. Ya, sorry, Komisinya telat sih. Semoga, Walaupun telat, Untuk yang tahap ini bisa. Gak ada teman-teman, Mas kesehatan. Next dari Utami Rahbadila, Kak SIS tetap ulangnya bayar enggak Kak? Aku liat di Google, Katanya bayar 2,5 juta buat tetap ulang, Buat daftar ulang di SIS, Itu, Kalau informasi dari adik tingkat yang tahun lalu, Ikut tes, Dan sekarang jadi mahasiswa SIS tingkat 1, Daftar ulangnya itu 1,500,000 rupiah. Jadi 1,500,000 rupiah. Next, Dari, Kamil Underscore Nabilah, Ini dari Instagram aku. Terus, Kak mau nanya, Kalau mau beli Google SIS di mana ya Kak? Sebenarnya ini sudah pernah aku jelasin sih, Di video pertama yang ayah masuk SIS, Buat daftar di Google SIS di mana-mana aja, Tapi belakang aku jelasin kembali. Jadi kalau misalnya kalian mau dapetin buku SIS, Kalian bisa dapetin yang pertama langsung di kota Simasiswa SIS, Yang ada di kampus SIS, Di Yalotok Iskandar, Di Nantengku 6C, Dekatan Ibur. Di situ ada. Terus, Kalau misalnya, Kalian mau personal online, Juga bisa lewat anggota Kogma, Juga bisa. Jadi, Bakal aku infoin deh, Kalau misalnya, Buka lagi. Terus, Yang ketiga, Biasanya, SIS menyebarkan seluruh buku SIS, Selanjutnya, Dari, Lashiraget YRA, Juga dari Instagram, Dari, Dari, Dan Salam kenal kak saya, Rahman. Saya udah nonton video kakaknya di Youtube yang membahas tentang cara masuk ke CSK. Jadi saya mau nanya, waktu kakak test 1 itu materi matematika itu yang kakak saya? Ya, seperti yang aku bilang tadi, materi test 1 itu yang kebanyakan adalah matematika dasar. Kayak akar pangkat mengalirman dan lain-lain. Itu banyak luar. Dan, rokok itu termasuk jenis narkotika apa enggak kak? Oh, ini pertanyaan TKD ya? Jangan-jangan ya. Rokok itu termasuk jenis narkotika apa enggak kak? Oke, rokok, narkotika atau bukan? Yang jelas rokok itu bukan narkotika, tapi yang sempat aku baca, rokok itu termasuk golongan narkoba. Kan narkoba itu kan narkotika, psikotropika, dan zat aditik lainnya. Nah, rokok itu termasuk yang zat aditik lainnya, bukan yang bagian narkotika. Jadi kalau misalnya kamu tanya, rokok itu termasuk narkotika atau bukan? Karena rokok itu bukan narkotika, tapi termasuk narkoba yang bagian zat aditik lainnya. Seperti itu. Itu aja tadi beberapa pertanyaan tentang SIS yang ada di channel youtube aku dan di EDM Instagram. Terima kasih banyak buat kalian semua yang nanya. Karena berkat kalian nanya, jadi aku bisa berhasil bikin konten ini. Gak malu-maluin juga. Karena aku kemarin sempat kayak khawatiran, ada gak sih yang nanya? Ada gak sih yang nanya? Akhirnya ada beberapa yang nanya. Terima kasih banyak buat yang udah nanya. Semoga apa yang aku jelasin di video ini jelas. Dan ya, terima kasih udah nonton buat yang udah nonton. Terus terakhir, yang udah nonton jangan lupa like video ini kalau misalnya kalian suka. Jangan lupa share ke temen-temen kalian. Kalian aja ada temen-temen yang penting juga mau masuk SIS. Biar saling membantu kalian share video ini. Kalian aja ada beberapa pertanyaan yang mereka bingung dan sama kayak seperti yang kalian tanyakin. Jadi bisa nonton video ini. Terus kalau misalnya kalian punya saran kira-kira mau bikin video apalagi. Tolong kalian komen di komen bawah. Sama kalau misalnya nih ada temen-temen SIS juga yang nonton. Terus ada beberapa pertanyaan-pertanyaan aku yang mungkin masih kurang jelas jawabannya. Kalau misalnya kalian mau membantu dan menjawab juga silahkan. Jawah link, melalui komen atau mungkin kalian ada koreksi. Atau mungkin ada tambahan, jawaban silahkan kalian tulis di kolom komen di bawah. Terus buat kalian juga yang udah nonton dan belum subscribe. Please subscribe. Karena satu tombol link subscribe dari kalian itu sangat berartisitas ya. Buat memberikan konten-konten positif yang bermanfaat buat temen-temen semua. Sekian Q&A Part 2 Sekolah TV Logisatisik. Sampai ketemu di video esaya selanjutnya. Kira-kira video apa? Tungguin aja. Biar kalian dapat notif. Sekali lagi jangan lupa subscribe. Jadi begitu aku upload video baru, kalian sudah dapat notifnya. Terima kasih banyak, happy watching and happy nice day. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye.